selamat menikmati dan membahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia ini terkait dengan variable-variable T berarti suhu, P berarti tekanan, F berarti fluorid K terkait dengan beban ya, DT nah disini salah satu kelebihan dari ratrak kita bisa mengamati secara lebih detail apa yang ada di dalamnya fenomena-fenomena terkait dengan masalah detail ya, secara detail yang ada di ratrak kemudian kalau kita ingin tadi levelnya lebih lanjut kita bisa melakukan perhitungan sizing dan rating nah disini saya belum membuat maka masih kosong kalau kita ingin membuat tinggal kita buat dengan new nah sekarang kita akan lihat contoh yang sudah saya buat nah ini misalnya kita mau melakukan sizing maka kita bisa membuat seksi disini saya tidak membedakan sehingga saya mulai dari katakanlah dari state 2 sampai state paling bawah ini kita akan menggunakan semuanya dalam bentuk shift tray kemudian jumlah fasernya kita pilih kita pilih tray spacing kemudian kita mau menggunakan floodingnya berapa persen maka kemudian kita akan memperoleh hasil untuk 80% flooding maka diperlukan diameter bagian yang paling besar itu adalah 3,54 feet kemudian ini parameter-parameter yang lain ketika kita menggunakan tray kemudian kalau kita ingin melihat profile nah disini ternyata diameter terhitung untuk 80% flooding akan berbeda-beda semakin ke bawah maka diameternya akan semakin besar nah kita bisa melihat bagian paling besar ada di bagian bawah nah kalau bedanya tidak signifikan maka kita akan menggunakan diameter yang sama untuk seluruh kolom tetapi kalau hasil sizingnya nanti diameternya bisa beda secara signifikan nah kita bisa menggunakan beberapa seksi dua seksi atau tiga seksi atau lebih tergantung kita menggunakan diameter berapa dalam rangka apa? nah tentunya kalau semakin kecil diameternya akan semakin murah dari sisi alatnya dari sisi bahannya nah tetapi dari sisi konstruksi juga akan lebih sulit jadi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan nah biasanya kalau bedanya tidak signifikan kita akan menggunakan diameter yang sama nah setelah kita tahu hasil diameter minimalnya berapa nah kemudian boleh jadi di pasar nilai ini tidak ada nilai ini tidak ada kita akan menggunakan nilai yang ada di pasaran atau kita mau menggunakan ukuran yang paling dekat dengan ini karena mau membuat sendiri nah selanjutnya kita masuk di tray rating kalau belum ada kita buat dengan statement new ini saya contoh membuat rating saya tidak bedakan seksinya kita punya shift tray tadi kemudian saya akan menggunakan diameternya itu 3,6 kalau tadi terhitungnya tidak 3,6 ya tapi 3,5 berapa tadi nah kita akan menggunakan angka yang terdekat kita bisa menggunakan angka yang berbeda dari ini terutama yang paling penting adalah ketika kita mau menggunakan atau beli tidak membuat sendiri festivalnya ya kalau beli nah diameternya sudah tertentu nah kita masukkan di sini nah setelah kita masukkan apa-apa yang kita minta maka nanti kemudian ini terkait dengan masalah foaming factor dan seterusnya ya detailnya tentu tidak kita bahas di sini detailnya ada di mata kuliah yang lain nah kemudian nanti aspen akan menghitung terkait dengan maksimum flooding kemudian terutama yang penting adalah adanya nah di sini kita bisa mengamati profil-profil terkait dengan flooding factor kemudian velocity dan seterusnya kemudian yang penting terkait dengan operasi menara desilasi diantaranya terkait dengan penyediaan alat adalah apa? terkait dengan pressure drop termasuk faktor yang paling penting di dalam perhitungan ratingnya ya pressure drop kemudian flooding factor flooding factor menjadi penting terutama nanti ketika kita mau apa yang kita sebut dengan istilahnya itu bottleneck ya jadi misalnya kita ingin menggunakan alat yang sama alatnya sama tapi kita ingin memodifikasi internalnya nah di bagian mana yang nanti akan menjadi bottleneck ketika kita akan katakanlah mengubah kapasitas maka nanti akan ada tray yang merupakan bottleneck nah di situ itu harus kita modifikasi nah biasanya beberapa bagian itu akan kita ubah menjadi katakanlah apa menjadi seksi yang berbeda ya seolah-olah seksi lain karena mungkin diameternya harus kita ubah atau tray-nya harus kita modifikasi yang lain menggunakan shift tray bagian tertentu menggunakan misalnya bubble cap atau valve tray dalam rangka apa mengatasi bottleneck tadi ya atau bahkan mungkin di bagian tertentu harus kita pakai packing nah itu dalam rangka itu nah kita harus memilih di daerah manakah dia akan mengalami bottleneck nah itu kita bisa amati dari profile disini ini terkait dengan penggunaan tray nah kita bisa juga sudah barang tentu menggunakan packing kalau menggunakan packing tentu nanti diameternya juga akan berbeda nah misalnya kita ingin menggunakan packing nah kita definisikan seksinya bisa menjadi satu seksi saja atau lebih ini misalnya saya buat satu seksi saja kemudian jenis terinya hey sorry jenis packingnya misalnya saya memilih intalog nah saudara bisa memilih berbagai jenis yang ada disini ya banyak sekali kemudian ini vendornya kalau kita gak ngerti kita bisa memilih jenrik kalau kita tahu nah kita bisa memilih yang lain kemudian materialnya apa nah disana ada pilihan metal keramik plastik ini akan berpengaruh di apa ini akan berpengaruh di faktor terkait dengan packing ya itu nanti akan berpengaruh terkait dengan masalah interfacial area masalah weight ability dan seterusnya termasuk pressure drop dan seterusnya kemudian berapakah ukuran packing nah kita bisa pilih disini ukuran-ukuran standard yang tersedia kemudian ada packing factor nah packing factor ini tentu akan tergantung dari dimensi packing material packing dan juga vendornya nah karena ratfag dibangun atas dasar perhitungannya stage wise maka kalau kita mau menggunakan packing nah kita harus tahu berapakah HETP HETP equivalent theoretical plate ya jadi dia akan mewakili yang setara dengan satu stage timbang itu berapakah tinggi packingnya dalam hal ini misalnya saya ambil 2 feet nah sesungguhnya HETP ini akan nilainya dipengaruhi oleh ini ya faktor yang di atas untuk packing tertentu itu HETP nya biasanya akan tertentu artinya dalam rata ya karena HETP disamping dipengaruhi oleh struktur atau dimensi alat HETP juga sesungguhnya dipengaruhi oleh oleh dinamik fluidanya terkait dengan kecepatan aliran dari fase gas maupun fase liquid ya yang nanti kalau saudara ingat ini kan pendekatan HETP itu adalah kalau kita menggunakan perhitungannya nanti menjadi rate base itu ya dimana akan nilainya dipengaruhi oleh KGKL KGKL dipengaruhi oleh dinamik fluidanya bilangan 3 nol bilangan smith dan seterusnya itu nah jadi sebetulnya ini tuh nilai yang paling benar adalah diperoleh dari eksperimen nah dalam ketiadaan data kita bisa menggunakan nilai HETP pendekatan yang biasanya akan dipengaruhi ya oleh dimensi dari packing kemudian kita bisa memilih atau bisa menentukan terkait dengan laser drop atau kita lepas kita mau menggunakan model atau persamaan-persamaan empirik punya aspen nah ini salah satu contoh perhitungan ternyata ketika kita mau menggunakan packing itu diameternya dibutuhkan lebih besar 4,4 feet kemudian disini akan dihitung variable-variable dependent yang lain terkait dengan perancangan dari menara destilasi kita nah kemudian disini ada profile ini untuk katakanlah tinggi dari packing pertama ingat ini sebetulnya dia dihitung atau diekivalensi dari states kita posisi state kita kemudian kita menggunakan HETP tertentu nah kalau kita mau menggunakan HETP yang berbeda-beda bisa ya tapi kita harus memecah menjadi seksi-seksi nah ini terkait dengan dinamik dari sistem internal kita nah ini adalah hasil sizing ketika kita mau menggunakan packing nah kemudian katakanlah kalau kolomnya kita mau membeli dan ukuran yang kita peroleh ini tidak sesuai dengan yang ada di pasar diameternya nah kita bisa menggunakan dilanjutkan dengan rating menggunakan diameter kolom yang tertentu nah ini diameternya kita set tertentu kalau kita mau menggunakan diameter yang berbeda kita harus pecah menjadi beberapa seksi jadi kita punya seksi satu seksi dua dan seterusnya barulah nanti kita masing-masing seksi kita menggunakan diameter yang berbeda bahkan kita bisa menggunakan ukuran packing jenis packing yang berbeda nah tujuannya apa ya tujuannya untuk memperoleh menara distilasi yang paling optimum optimum tentu dinilai dari performanya nah ini kehebatan dari model rat-rat dimana kita bisa mempunyai pilihan yang luar biasa banyak terkait dengan alternatif-alternatif yang disediakan nah dari sisi prosesnya kemudian di di bagian rat-rat di bagian stream untuk feed stream nah disini ada definisi above state on state vapor liquid nah apa maksudnya nah ini sebetulnya adalah pilihan yang disediakan agar kita bisa mempercepat model hitungan kita above state on state on state liquid on state vapor nah yang dimaksud above state itu artinya seperti ini kalau kita umpan kita itu kita masukkan seolah-olah dia antara dua state sehingga kalau above state jadi state above state-nya kita pilih n itu dia umpannya disini sehingga kalau ada umpan berupa vapor dia akan ke atas sedangkan kalau ada umpan liquid dia akan masuk ke state di bawahnya jadi semata-mata akan memisahkan umpan fase kuap ke atas umpan fase liquid ke bawah nah tapi kalau kita memilih menggunakan definition state maka ketika kita memilih dia di state n katakanlah seperti itu maka dia akan melakukan flash kita ingat flash bahwa disitu nanti akan dilakukan perhitungan apakah ada fraksi yang dalam bentuk uap apakah ada fraksi yang berupa cairan nah fase dalam bentuk cairan maka nanti dia akan memasuki state hand kemudian uapnya akan ke atas nah disini karena ada flash artinya apa perhitungannya lebih berat dibandingkan pemilihan yang pertama tadi kemudian kalau kita menggunakan definisi on state liquid atau on state fiber dia tidak akan melakukan flash nah tapi kita harus yakin bahwa fase kita hanya satu kalau kita yakin fasenya adalah fiber tentu kita menggunakan on state fiber kalau fasenya kita yakin dia adalah liquid maka kita akan menggunakan on state liquid nah jadi disini untuk menghindari perhitungan flash jadi akan menghemat pekerjaan juga nah jadi sekarang kalau kita mau membandingkan terkait dengan menara destilasi maka kita bisa pembandingannya adalah berdasarkan jenis alatnya ataupun jenis campurannya ini kalau kita bandingkan antara ini yang hasil ratrak untuk campuran yang sama kita bandingkan misalnya antara bisu bistil dan ratrak untuk sistem campuran kita ini boleh dikatakan hasilnya itu tidak jauh berbeda relatif dekat ini untuk destilatnya ini untuk bottomnya tidak ada beda signifikan antara rat-frat distil dan disu jadi kalau kita punya flow sheet yang melibatkan hanya campuran ideal maka saudara akan aman bekerja dengan disu saja terlebih lagi kalau misalnya banyak sekali harus recycle nah kita aman atau berani bekerja dengan disu nah tetapi untuk sistem yang non-ideal maka kalau dilihat dari angkanya disini misalnya apa saya misalnya kita lihat yang distil dengan dengan rat-rat 0,009 disini 0,025 389 disini 305 jadi terasa terasa sekali bedanya disini 0,6 disini 0,67 nah apalagi saya akan saya tunjukkan bukan bukan ini nah ini untuk contoh senyawanya non-ideal kita punya nah disini nah disini isinya adalah air etanol metanol nah saudara paham bahwa antara air dan etanol itu merupakan campuran yang menghilang non-ideal karena ada hansutrum karena disana ada hansutrum maka dia bersifat non-ideal dan ketika kita memasang disu kita memasang disu nah ternyata disini justru muncul error errornya apa nah disini di error terjadi justru di disu model yang sederhana tetapi justru dia gagal karena gagal menghitung parameter di android ya ini dia akan gagal menghitung data nah kenapa demikian kita tahu bahwa model android itu hanya berlaku untuk sistem ideal dimana relatif volatility-nya itu relatif konstan sementara untuk sistem kita itu relatif volatility-nya itu berubah secara drastis berubah dari kurang dari satu sampai lebih dari satu maka sistem yang highly non-ideal biasanya akan gagal di dalam menghitung persamaan android jadi angka yang dihasilkan disini oleh disu kalau kita masuk ke streamnya hasilnya disu entah b disu ataupun d disu ini gak bisa dipakai karena itu dia hasilnya adalah angka yang salah yang bisa kita bandingkan hanya rat-rat dan distil disini dan hasilnya cukup berbeda jadi ada beda signifikan antara rat-rat dengan distil ketika kita bekerja dengan campuran high-line non-ideal oke mas bro dan mbak sis sobat ddk sampai disini untuk video kali ini jika sobat merasa video ini bermanfaat silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami jangan lupa di pencet tombol merah subscribe-nya insyaallah sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini dengan subscribe sobat ddk telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya sampai ketemu lagi di video berikutnya salam hangat ddk bravo tekimer indonesia assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati